Buat kawin Buat kawin Buat kawin Tetap support Oke Lanjut ke video Let's go Seandainya punya 80 juta Mau digunakan untuk apa? 80 juta Digunain Buat Buat beli aja Beli Apa? Apa ya? Beli toko emas aja Di toko emas Seandainya emas punya uang 80 juta Mas bakal gunain apa? Bikin rumah Bikin rumah Berarti emas sama bikin rumah ya? Seandainya emas punya uang 80 juta Mas gunain buat apa? Ya, temen Beli orang tua Mas pergi aja Yes! Buat beli rumah Beli rumah Seandainya kakak berdua Punya uang 80 juta Mau digunakan buat apa? Bisa dipanggil perusaha juga Buat usaha Kalau kakak sendiri? Ya, gimana ya? Bikin rumah Ya, gitu Supaya yang kakak habis aja Nah, ini nih Mbak Kalau punya uang 80 juta buat apa mbak? Yee Diam mulus, Mbak nih Jawab dong Seandainya emas punya uang 80 juta Seandainya Mau digunain buat apa? 80 juta Saya bikin Restoran Restoran Oke Sombong amat Seandainya mas Bertigan ya Mungkin beda-beda jawabannya Punya uang 80 juta Digunain buat apa tuh? Kira-kira Duluan boleh? Boleh? Buat apa mas? Buat dosa mas Bikin dosa? Bikin dosa 80 juta Mas siang mas? Ini tuh aja nih jawabnya Kalau bingung Yang pertama disini beli rumah Beli rumah? Iya Tadi masih bingung Buat nginep Mbak istri di kampung Seandainya Seandainya ya Punya uang 80 juta Bakal digunain buat apa tuh? Beli rumah Beli rumah Seandainya mas punya uang 80 juta Itu uang itu bakal digunain buat apa? Buat nikah Buat nikah Yes Seandainya mas punya uang 80 juta nih Nah uang sebanyak itu mau digunain buat apa? Beli kontrakan Beli kontrakan Seandainya mas-mas ini diberitikan ya Dari satu-satu Punya uang 80 juta Buat digunain apa tuh? Kira-kira Dari mas pertama Dari yang sini Mas beli Kempak Beli mobil Kalau masnya sih mas? Mas apa ya? Raktir lah Raktir mantan gitu? Mantan Makasih Kalau masnya mas? Nah buat saya buat usaha Buat usaha Seandainya punya uang 80 juta Nah uang sebanyak itu mau digunain apa tuh? Beli celengan Kok beli celengan? Iya Buat nabung 80 juta lagi Oh buat nabung? 20 juta lagi Kalau ini masih sendiri? Kalau saya buat usaha lah Buat usaha? Dia kan orang jauh bang Kalau saya buat usaha lah Buat usaha Seandainya punya uang sebanyak 80 juta Uangnya bakal digunain buat apa tuh mas? Buat nabung Seandainya mas punya uang sebanyak 80 juta Oh iya Mas bakal gunain buat apa tuh? Buat nabung ya Buat beli rumah lah Buat nabung Buat nabung Keren buat nikah sama amanya gitu Belum Kalau amang seandainya punya Uang sebanyak 80 juta Digunain buat apa tuh? Beli rumah Beli rumah Kalau abangnya bang? Nikah Buat nikah Itu nikah buat Biar bikinnya puas atau gimana? Ya udah lah Kan ibadah Oh ibadah Seandainya mas punya uang sebanyak 80 juta Itu buat apa tuh kira-kira Bakal digunain Oh saya buat beli ini Buat beli rumah Buat beli rumah Masnya udah nikah? Masih di singgal Masih di singgal Punya uang sebanyak 80 juta Mau digunain apa bang? Uang Usaha Oke makasih lang Mas Kalau punya uang sebanyak 80 juta Mau dipakai apa tuh? Beli tanah Beli tanah? Kalau punya uang sebanyak 80 juta Mau dipakai apa? Kawin Kawin Gak tau gak tau Gak tau? Oke Thank you Bang Kalau punya uang sebanyak 80 juta Mau digunain apa bang? Wah Bang Buat punya tol Punya uang sebanyak 80 juta Mau digunain apa mas? Apa? Bilih mobil baru Saya buat modifikasi mobil Sombong amat Kalau punya uang sebanyak 80 juta Mau buat apa tuh mas? Buat tau Buat tau Buat kawin Buat tau Buat kawin Buka bisnis Buka bisnis Oke terus Bilih laptop deh Bilih laptop mas Buka mas Gue lagi family wood duck Gue lagi family wood duck gue lagi family untuk oke kawan itu barusan video dari saya ya jadi jawabannya tuh macam-macam ada yang pengen beli rumah ada yang pengen lakil mantan bahkan sampai ada yang pengen buat nikah atau tadi ada yang kocak juga tuh sampai apa dia jawab katanya buat beli uduk katanya sama ayam geprek kan parah 80 juta cuma di turun dong ya doang lanjut di video selanjutnya tetap support oke jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe terima kasih saya Febrian, bye-bye